Selain kondisi tubuh korban yang sudah rusak dan ciri-ciri korban tidak terdaftar di catatan kependudukan sipil, pihak kepolisian menduga korban merupakan warga negara asing, karena tinggi tubuh korban yang mencapai 183 cm yang berbeda dengan rata-rata tinggi orang Indonesia pada umumnya. Meskipun pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kedutaan dan kementerian luar negeri, dengan mencocokkan ciri-ciri yang ada, hingga kini pihak kepolisian belum mendapatkan titik terang terkait identitas korban. Jari yang kita temukan, bahwa yang bersangkutan posisi sidik jari sudah hancur, sehingga mempersulit kita untuk mengidentifikasi korban. Terkait dengan gambaran awal, sket wajah yang kita lakukan oleh tim, memang tim yang kita berkoordinasi dengan baris krim, terindikasi korban seperti yang sudah digambarkan. Ada pun ciri-ciri lain, mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolos Bogor, yaitu adanya luka bekas jahitan bagian perut, kemudian ada luka bekas kecelakaan bagian kaki sebelah kanan. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.